Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Saham Coca-Cola di New York Stock Exchange berpotensi kehilangan kapitalisasi pasarnya hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 57 triliun rupiah imbas insiden kecil yang dilakukan mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Pasca laga Euro 2020 antara Portugal versus Hongaria, pemain timnas Portugal bernomor punggung 7 ini nampak menggeser botol Coca-Cola dan mengatakan harus meminum air mineral sebagai gantinya. Tidak pelak, hal ini membuat harga saham Coca-Cola terdampak. Data perdagangan CNBC mencatat sebelumnya pada Senin, saham Coca-Cola dibuka 56,1 dolar Amerika per unit pada pembukaan. Namun akhir konferensi pers, saham turun jadi 55,2 dolar Amerika. Dengan demikian terjadi penurunan 1,6% pada harga saham tersebut dan menyebabkan potensi kerugian hingga 4 miliar dolar Amerika. Namun saat ini kapitalisasi pasar Coca-Cola masih mencapai 238,35 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3.408 triliun rupiah. Harga saham mulai naik perlahan jadi 55,29 dolar per lembar saham. Terima kasih.